Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, ketemu lagi dengan channel Heriana Ana Nah, karena sebentar lagi adik-adik mau menghadapi PAS atau penilaian akhir semester Jadi kita coba untuk membahas latihan-latihan soal yang berkaitan dengan materi kelas 9 semester 1 Untuk bab 1 sampai bab 3 ya Dari mulai reproduksi pada manusia, reproduksi pada hewan tumbuhan, sampai ke pewarisan sifat Yuk kita mulai Oke, untuk soal yang pertama, perhatikan gambar pembelahan sel berikut Nah, dari gambar sel ini, nama tahapan dan penjelasannya yang tepat berkaitan dengan fase pembelahan sel di atas adalah Adik-adik coba perhatikan disini ada kromosom yang berjajar di tengah-tengah Nah, kromosom yang seperti ini disebut kromosom yang berjajar di bidang ekuator Bidang ekuator disebut juga bidang pembelahan Nah, nama tahapannya sesuai dengan gambar ini adalah tahap metafase Jadi kita cari yuk, tahap metafase dengan ciri kromosom berjajar di bidang ekuator atau di bidang pembelahan Untuk yang A sudah pasti salah Bagian C juga salah Tinggal B dan D sama-sama metafase Yang B, kromosom berjajar di bidang ekuator Sedangkan yang D, kromosom bergerak menuju kutub masing-masing Jadi jawaban yang tepat adalah yang B Untuk kromosom bergerak menuju ke kutub masing-masing, bukan metafase, harusnya adalah tahap anafase Lanjut soal nomor 2, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini tentang pembelahan sel Satu, terjadi pada sel tubuh Dua, terjadi pada proses gametogenesis Tiga, jumlah kromosom sel anak sama dengan kromosom induk Nomor empat, jumlah kromosom sel anak separuh dari induk Yang kelima, pembelahan sel berlangsung 1 kali Yang keenam, pembelahan sel berlangsung 2 kali Yang merupakan ciri pembelahan meiosis adalah Nah, adik-adik harus ingat ya, apa saja sih ciri pembelahan meiosis Untuk nomor satu, terjadi pada sel tubuh Nah, ini bukan meiosis ya, tetapi ini adalah ciri pembelahan mitosis Selanjutnya nomor dua, terjadi pada proses gametogenesis Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau proses pembentukan sel kelamin Nah, untuk pembentukan sel kelamin, ini terjadi proses secara meiosis Selanjutnya, yang ketiga, jumlah kromosom sel anak sama dengan kromosom induk Nah, kalau sama dengan kromosom induk, ini adalah ciri dari pembelahan mitosis Nomor empat, jumlah kromosom sel anak separuh dari induk Nah, kalau separuh, ini adalah ciri pembelahan meiosis Nomor lima, pembelahan sel berlangsung 1 kali, ini adalah ciri pembelahan mitosis Dan yang keenam, pembelahan sel berlangsung 2 kali, ini adalah ciri meiosis Ingat ya, kalau meiosis ada 2 kali pembelahan, ada meiosis 1 dan meiosis 2 Nah, karena yang ditanya adalah meiosis, jadi jawabannya adalah nomor 2 Kemudian nomor 4, dan satu lagi nomor 6 Jadi jawabannya 246 yang D Soal berikutnya, pada gambar pembentukan sperma, spermatosid primer yang bersifat diploid atau 2N Akan membelah menjadi spermatosid sekunder yang bersifat haploid Tipe pembelahan yang berlangsung pada tahap tersebut adalah Adik-adik perhatikan, dari spermatosid primer yang bersifat diploid membelah menjadi spermatosid sekunder yang bersifat haploid Jadi ada di spermatosid primernya di sini, spermatosid sekundernya di sini Nah, itu termasuk ke dalam tipe pembelahan apa ya adik-adik? Lihat dari jumlah kromosomnya, dari 2N kemudian membelah menjadi N dan N Jadi tinggal setengahnya, nah ini adalah ciri pembelahan meiosis Jadi jawabannya adalah yang B Soal berikutnya Perhatikan gambar di bawah ini Bagian yang berfungsi sebagai penghasil hormon estrogen dan progesteron ditunjukkan oleh gambar nomor Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Nah, adik-adik harus ingat dulu nih, di bagian mana sih tempat penghasil hormon estrogen maupun progesteron pada wanita? Nah, kalau hormon estrogen dan progesteron ada di bagian ovarium Ovarium ada di bagian mana ya? Ya, betul ada di nomor 2 Nomor 2 adalah ovarium Kalau nomor 1 namanya adalah oviduk atau bisa juga disebut sebagai tuba falopi Nomor 3 adalah bagian dari uterus atau rahim Sedangkan nomor 4 adalah vagina Jadi jawabannya ada di nomor 2 yaitu ovarium Soal berikutnya Perhatikan gambar janin di dalam uterus di bawah ini Bagian yang ditunjuk huruf F berfungsi untuk Nah, lihat disini bagian yang ditunjuk huruf F adalah tali pusarnya Tali pusar bisa juga disebut sebagai alantois Apa sih fungsinya alantois ini? Alantois berfungsi untuk membawa oksigen dan juga zat makanan dari ibu ke janin Nah, kalau kita lihat pilihannya yang betul adalah yang B Membawa oksigen dan zat makanan dari ibu ke janin Sehingga janin bisa mendapatkan oksigen dan juga bisa mendapatkan makanan dari ibunya Soal berikutnya Nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini Organ yang ditunjuk oleh huruf X adalah Nah, perhatikan baik-baik Ini adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang disebut sebagai Fas deferen Jadi, jawabannya yang B Fas deferen fungsinya untuk menyalurkan sperma Kalau testis adanya disini nih Selanjutnya epididimis ada di bagian sini Sedangkan skrotum, skrotum adalah sebuah kantung yang menutupi testis Nah, ini adalah bagian skrotumnya Kita lanjutkan ke soal berikutnya Soal nomor 7 Perhatikan grafik siklus menstruasi berikut ini Berdasarkan grafik di atas, fase ovulasi terjadi pada kedudukan nomor berapa? Nah, adik-adik harus mengingat ya Apa itu fase ovulasi? Ovulasi adalah peristiwa keluarnya ovum dari ovarium Nah, untuk keluarnya ovum dari ovarium ini Membutuhkan hormon LH yang harus meningkat Atau hormon LH-nya sangat tinggi Sehingga kalau kita lihat dari grafik Yang berkaitan dengan LH yang meningkat Ada di gambar nomor 3 Jadi, kita lihat bagian C3 Ditandai dengan peningkatan hormon estrogen dan juga LH Nah, ada LH nih meningkat Jadi, ada di bagian C Jawaban yang betulnya Soal berikutnya Penyakit AIDS merupakan kumpulan gejala Akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh Yang dapat ditularkan melalui Penyakit AIDS diakibatkan karena Adanya hubungan seks bebas Bisa juga karena transfusi darah Nah, transfusi darah ini Jika orang yang menerita AIDS Mentransfusi darahnya kepada orang yang sehat Maka sudah pasti terkena AIDS juga Selanjutnya bisa jadi dari jarum suntik Makanya jarum suntik harus benar-benar steril ya Harus satu kali saja dipakai Bisa juga dari jarum tato Atau bisa ditularkan dari ibu Yang terinfeksi AIDS Nah, kita lihat pilihan jawabannya Hubungan seksual, kontak sosial dengan penderita HIV AIDS Dan transfusi darah Nah, untuk yang A Ada yang kurang tepat nih Yaitu kontak sosial Untuk kontak sosial Tidak menular ya Yang B Jarum suntik bebas penderita HIV AIDS Kontak sosial dan hubungan seksual Nah, kalau jarum suntiknya sudah bebas Penderita AIDS ya berarti Tidak akan menular Kontak sosial juga salah Yang C Transfusi darah, hubungan seksual, jarum suntik bekas penderita HIV AIDS Nah, inilah jawaban yang tepat Jawabannya C Kalau yang D Jarum suntik bekas penderita HIV AIDS Berjabatangan dengan penderita HIV AIDS Dan kontak sosial Nah, kontak sosialnya salah Dan kalau berjabatangan pun tidak akan menular Pertanyaan nomor 9 Seorang wanita berkonsultasi kepada dokter Dia menceritakan bahwa suaminya mengindap penyakit Ditandai pada bagian organ kelaminnya terdapat benjolan merah Terkadang pecah dengan sendirinya Dan sering kencing nanah Berdasarkan kasus di atas Dapat disimpulkan bahwa suami wanita tersebut Menderita penyakit kelamin Yaitu Nah, sesuai dengan pernyataan Disini diindikasikan terdapat benjolan merah Terkadang pecah dengan sendirinya Dan sering kencing nanah Nah, adik-adik masih ingat enggak? Untuk penyakit yang ditandai dengan kencing nanah Adalah penyakit gonore Jawabannya yang D Kalau yang sivilis Ditandai dengan adanya benjolan Di sekitar alat kelamin Dan penyakit sivilis ini Biasanya diakibatkan oleh serangan bakteri Yang bernama Treponema pallidum Sedangkan penyakit gonore Sama-sama disebabkan oleh bakteri juga Tapi nama bakterinya berbeda Namanya adalah Neisseria gonorhoe Biasanya kalau ditandai dengan keluarnya nanah Maka penyakitnya adalah gonorhoe atau gonore Soal nomor 10 Perhatikan jenis-jenis tumbuhan berikut Ada bunga bakung Ada bunga dahliah Jahe Dan juga bawang merah Tumbuhan yang dapat melakukan reproduksi vegetatif alami Dengan menggunakan umbi lapis adalah Nah, untuk umbi lapis sudah pasti bawang merah ya Mau itu bawang merah, bawang putih, bawang bombay Pokoknya semua jenis bawang deh Tapi selain bawang merah, apa lagi ya? Apakah bawang merah dengan nomor 1 bunga bakung? Atau bawang merah dengan nomor 2 bunga dahliah? Sesuai dengan pilihannya yang ada di nomor 4 Nah, kalau jahe sudah pasti ini bukan dari umbi lapis ya Tapi jahe berasal dari rizoma Atau disebut juga rimpang Kalau bunga dahliah mengalami perkembang biakan Dengan menggunakan umbi juga nih Tapi menggunakan umbi batang Sedangkan bunga bakung atau disebut juga bunga lili Kalau adik-adik lihat bagian akarnya Ternyata ada bagian yang menyerupai bawang atau umbi lapis Jadi jawabannya adalah Bunga bakung nomor 1 dan juga bawang merah nomor 4 Jadi yang C Soal berikutnya Perbedaan penyerbukan tetangga dan penyerbukan silang adalah Nah, adik-adik harus ingat ya Apa bedanya penyerbukan tetangga dan penyerbukan silang Jika digambarkan seperti ini Nah, dari 1 bunga akan menyerbuk ke bunga lain yang masih dalam 1 pohon Ini disebut penyerbukan tetangga Nah, bagaimana dengan penyerbukan silang? Untuk penyerbukan silang ada di 2 tanaman yang berbeda Misalnya kalau digambarkan seperti ini Bunga yang ini akan menyerbuk ke bunga lainnya Nah, ini adalah penyerbukan silang Tapi ingat, bunganya harus sama jenisnya ya Kalau mawar merah, ya ke mawar merah juga Nah, kita lihat dari pilihan jawabannya Yang A, serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri Nah, ini salah Kemudian yang B, penyerbukan antara tumbuhan yang sejenis Ini juga salah Yang C, penyerbukan antara bunga dalam 1 pohon Nah, ini kemungkinan betul ya Kemudian penyerbukan antara bunga berbeda pohon yang sejenis Nah, ini juga betul Jadi jawabannya yang C Kalau yang D, serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda pohon yang sejenis Nah, ini salah Harusnya kalau penyerbukan tetangga Beda bunga tapi masih dalam 1 pohon Untuk penyerbukan silang, beda bunga tapi ada di kedua pohon yang sejenis Oke adik-adik? Soal berikutnya Perhatikan gambar tumbuhan berikut Berikut adalah ciri-ciri tumbuhan Memiliki bunga sempurna Bunga berbentuk strobilus Memiliki ovum dan inti kandung lembaga sekunder Terjadi pembuahan tunggal Ciri yang sesuai dengan tumbuhan tersebut ditunjukkan oleh pasangan nomor berapa? Nah, gambar ini adalah gambar dari tumbuhan pakis haji Tanaman pakis haji termasuk ke dalam jenis tanaman gimnospermei Atau disebut juga tanaman berbiji terbuka Apa cirinya tanaman berbiji terbuka? Nah, ciri tanaman berbiji terbuka salah satunya Tanaman ini belum memiliki bunga yang sempurna Atau organ reproduksinya dalam bentuk strobilus Kemudian hanya terjadi satu kali pembuahan saja Atau disebut juga pembuahan tunggal Nah, sekarang kita cek ya Nomor 1 memiliki bunga yang sempurna Berarti masih salah Nomor 2 bunganya berbentuk strobilus Nah, ini betul Nomor 3 memiliki ovum dan inti kandung lembaga sekunder Nah, ini salah Kenapa? Karena inti kandung lembaga sekunder Hanya dimiliki oleh tanaman jenis angiospermei Nomor 4 terjadi pembuahan tunggal Nah, ini betul Jadi jawabannya 2 dan 4 yang C Soal berikutnya Perhatikan teknologi reproduksi berikut Keuntungan budidaya tanaman seperti pada gambar adalah Ini adalah jenis reproduksi tumbuhan Dengan memanfaatkan air di bagian dalamnya Atau disebut dengan teknik hidroponik Nah, manfaat hidroponik ini adalah Tanamannya bisa banyak Walaupun lahannya sempit ya Jadi mana ya jawabannya Apakah A, tanaman akan tumbuh maksimal dan hasilnya sama dengan ditumbuhkan di tanah Yang B, hanya membutuhkan nutrisi yang banyak sehingga dapat tumbuh tanpa cahaya Yang C, dapat diterapkan pada lahan yang terbatas dengan hasil yang maksimal Yang D, semua jenis tumbuhan dapat menerapkan teknologi reproduksi tersebut Yang paling tepat adalah yang C Dapat diterapkan pada lahan yang terbatas dengan hasil yang maksimal Jadi adik-adik, kalau lahan di rumah masing-masing sempit bisa menggunakan teknik hidroponik Oke, kita bahas soal berikutnya Perhatikan gambar telur berikut Nama bagian dan fungsi yang tepat pada bagian yang ditunjuk adalah Nah, ini adalah gambar telur ya adik-adik Untuk telur, bagian yang ditunjuk adalah bagian kuning telur Kuning telur biasa disebut sebagai yok Jadi sudah jelas ya jawabannya adalah yang D Yok berperan sebagai cadangan makanan Kalau kalaja adanya di bagian sini nih Ini namanya kalaja Kalau albumin atau putih telur ada di sini Kalau embryo, nah ada di sini yang berwarna merah Berikutnya nomor 15 Gambar di atas merupakan perkembang biakan secara Apakah membelah diri, partenogenesis, fragmentasi atau tunas Nah adik-adik, ini adalah jenis mikroorganisme yang disebut dengan euglena Nah, kalau dilihat dari proses perkembang biakannya Dari satu induk Kemudian lama-kelamaan dia akan membelah nih Menjadi dua sel anak yang sama persis Nah, ini disebut pembelahan diri Atau pembelahan binar Jadi jawabannya yang A Kalau partenogenesis misalnya pada kelompok serangga Contoh ada lebah ataupun semut Dimana partenogenesis ini adalah perkembang biakan individu Tanpa adanya pembuahan terlebih dahulu Nah, kalau fragmentasi contohnya adalah pada cacing planaria Biasanya cacing planaria akan memutuskan tubuhnya Kemudian bagian yang putus tersebut akan tumbuh menjadi bagian tubuh yang sempurna Selanjutnya kalau tunas Contoh hewannya adalah hydra Nah, soal berikutnya ya Nomor 16 Suatu karakteristik yang tampak pada suatu organisme dan dipengaruhi oleh gen, lingkungan, serta interaksi antar keduanya disebut apa? Apakah filial, parental, fenotip, atau genotip? Nah, karena dipengaruhi gen dan juga lingkungan, serta interaksi antar keduanya, maka jawaban yang tepat adalah fenotip Fenotip adalah ciri yang tampak karena dipengaruhi oleh gen dan juga lingkungan Kalau filial, filial itu adalah keturunan Parental adalah orang tuanya Kalau genotip, lawan dari fenotip Genotip adalah ciri yang tidak tampak Nah, kalau genotip hanya dipengaruhi oleh gen saja Oke adik-adik, sekarang soal berikutnya ya Nomor 17 Perhatikan diagram proses persilangan berikut Apabila F1 dibiarkan menyerbuk sendiri, maka persentase tanaman bergenotip heterozygote pada F2 adalah Ini F1-nya adalah bunga merah, M besar, M kecil Kalau kita silangkan antara M besar, M kecil Dengan M besar, M kecil atau yang sama Maka bagaimana dengan F2-nya? Yuk kita silangkan dulu Ini adalah parental-nya Nah, untuk gametnya Kita pisahkan M besar di atas, M kecil di bawah Ini juga sama M besar di atas, M kecil di bawah Kemudian Buat tanda panah seperti ini Dan buat F yang keduanya Karena kita akan mencari F yang kedua Kita silangkan M besar dengan M besar jadilah M besar, M besar Kemudian M besar dengan M kecil jadilah M besar, M kecil Kemudian yang M kecil dengan M besar tetap huruf besar di depan ya M besar, M kecil Dan satu lagi, M kecil dengan M kecil Jadi M kecil, M kecil Karena yang ditanya adalah yang bergenotip heterozygote Artinya satu huruf besar dan satu huruf kecil Jadi jawabannya yang 2 ini nih Ada 2 dari total 4 Jadi 2 per 4 sama saja dengan setengah Nah, setengah sama saja dengan 50% Karena setengah dikali dengan 100% Sama dengan 50% Jadi jawabannya yang B Soal berikutnya Persilangan antara burung berbulu hijau ekor panjang Dengan burung berbulu kuning ekor pendek Menghasilkan keturunan pertama Semua berbulu kuning ekor panjang Jika sesama F1 disilangkan Dan menghasilkan keturunan kedua sebanyak 32 ekor Maka kemungkinan diperoleh F2 yang berbulu hijau Ekornya pendek adalah berapa? Nah, kalau dilihat dari soal ini Ini adalah bentuk dari persilangan di hibrid Nah, untuk persilangan di hibrid Adik-adik cukup mengingat perbandingan fenotipnya Jika diketahui F1 disilangkan sesamanya ya Maka ini sudah ada ketentuannya nih Untuk rasio fenotipnya Contoh, misalnya kita mau pakai huruf A dan B Jadi kalau A besar, A kecil, B besar, B kecil Disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil Ini kan sama semua ya Persilangannya di hibrid Maka sudah pasti adik-adik tinggal mengingat saja Rasio fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1 Nah, 9 untuk siapa? 9 itu untuk yang awalnya dominan semua Atau dominan-dominan Yang 3 untuk yang awalnya dominan Dan sifat yang keduanya resesif 3 yang berikutnya diawali dengan resesif dulu Baru dominan Dan satu yang terakhir semuanya resesif Resesif, resesif Maksudnya seperti apa sih dominan dan resesif? Ingat ya, dominan itu selalu ditulis dengan huruf besar Resesif selalu ditulis dengan huruf kecil Disini jika F1-nya adalah berbulu kuning dan ekor panjang Artinya huruf A yang besar itu untuk yang berwarna kuning Untuk B yang besar adalah panjang Nah, jadi sisanya yang A kecil untuk hijau Sedangkan yang B kecil untuk yang berekor pendek Pertanyaannya cari yang hijau dan pendek Hijaunya adalah A kecil Pendeknya adalah B kecil Atau dua-duanya huruf kecil Resesif, resesif Jadi yang ini Karena yang dibulatkan adalah 1 Jadi 1 per Total semuanya 9 ditambah 3 Ditambah 3 Ditambah 1 adalah 16 Nah, semua anak-anaknya ternyata ada 32 ekor Jadi kita kalikan dengan 32 ekor Jadi 1 per 16 dikali 32 sama saja dengan 32 dibagi 16 Jadi sama dengan 2 ekor Jawabannya yang A Soal berikutnya Tanaman jagung buah besar protein rendah B besar, B kecil, T kecil, T kecil disilangkan dengan tanaman jagung buah kecil protein tinggi B kecil, B kecil, T besar, T kecil Kemungkinan diperoleh tanaman jagung besar protein tinggi adalah sebesar titik-titik Nah, kita silangkan dulu ya Antara B besar, B kecil, T kecil, T kecil Disilangkan dengan B kecil, B kecil, T besar, T kecil Ini adalah parentalnya Kita buat gametnya Nah, untuk membuat gamet caranya Masih ingat kan Nah, untuk yang huruf B Karena heterozigot Kita tulis B besar di atas, B kecil di bawah Nah, untuk yang T Karena homozigot atau sama hurufnya Maka kita cukup buat satu saja Satu dipasangkan dengan B besar Satu dipasangkan dengan B kecil Nah, yang ini Untuk B kecil, B kecil Kita cukup tulis satu seperti ini Berikutnya, T besar, T kecil Karena bersifat heterozigot Maka kita buat dua T besar di atas, T kecil di bawah Nah, yang ini karena harus berpasangan Maka ini juga harus diisi oleh B kecil Jadi, untuk F satunya adalah Tinggal kita silang-silangkan saja Yang ini ketemukan dengan ini Jadilah B besar, B kecil, T besar, T kecil Berikutnya, yang ini Dengan yang ini B besar, B kecil, T kecil, T kecil Berikutnya, yang ini Dengan yang ini Jadi, B kecil, B kecil, T besar, T kecil Dan satu lagi yang ini Dengan yang ini B kecil, B kecil, T kecil, T kecil Nah, yang ditanya adalah Jagung besar protein tinggi Kalau sesuai dengan pernyataan awal Jagung besar Ditulis dengan huruf B besar Kemudian, kalau rendah proteinnya Ditulis dengan T kecil Artinya, kalau B kecil Tinggal lawannya ya Lawannya besar adalah kecil Lawannya rendah adalah tinggi Yang ditanya adalah Besar dan tinggi Besar huruf B besar Dan tinggi huruf T besar Jadi, yang ada B besar Dan ada T besarnya Kita lihat dari F satunya Ada B besarnya Dan ada T besarnya Ini Ini Betul Kemudian, yang ini Salah ya Yang ini salah juga Yang ini salah juga Jadi, karena cuma satu dari empat Maka jawabannya Satu per empat Nah, kalau dijadikan persen Maka kita cukup kalikan dengan seratus persen Satu per empat dikali seratus persen Adalah dua puluh lima persen Jadi, jawabannya yang D Nah, sekarang soal terakhir ya dikadik Persilangan antara tanaman kapri biji bulat warna kuning B besar B besar K besar K besar Disilangkan dengan Biji kerut warna hijau B kecil B kecil K kecil K kecil Pada F satu menghasilkan tanaman kapri biji bulat warna kuning Atau B besar B kecil K besar K kecil Apabila F satu ini Disilangkan dengan Salah satu induk yang resesif Nah, induknya kan yang ini dan yang ini ya Yang resesif yang mana? Ingat resesif itu ditulis dengan huruf kecil Nah, karena yang ditulis dengan huruf kecil yang ini Jadi, kita silangkan dengan B kecil B kecil K kecil K kecil Maka, menghasilkan keturunan F2 dengan perbandingan fenotip titik-titik Nah, kalau persilangannya seperti ini adik-adik Ini dikenal dengan sebutan tes cross Tes cross adalah menyilangkan individu dengan yang homozygote resesif Atau yang kecil semua Nah, kalau persilangannya tes cross Ini ada cara mudah menghafalkan rasio fenotipnya Yaitu 1 1 1 1 Jadi, jawabannya yang C Ingat ya adik-adik Setiap di tes cross Pasti persilangannya 1 1 1 1 1 Oke adik-adik Sampai disini dulu Semoga bermanfaat ya Selamat menikmati